Kita awali dengan informasi pertama. Suara kepolisian Aceh memastikan situasi Aceh hingga kini tetap kondusif, jelang pemilu 2024 mendatang. Melalui operasi mantap berata, Polda Aceh memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan aman dan lancar. Ke Polda Aceh, Erjenpol Ahmad Kartiko meyakinkan kondisi Aceh saat ini kondusif untuk menggelar seluruh tahapan pemilu mendatang. Ada empat tipu personil yang disiapkan untuk mengawal dan mengamankan tahapan serta logistik pemilu. Hanya saja, Ke Polda mengingatkan kepada personil agar mewaspadai potensi bencana karena cuaca yang dapat mengganggu pengangkutan dan penyimpanan maupun distribusi logistik pemilu. Ribuan personil Polri yang disiapkan telah mengamankan tahapan-tahapan pemilu yang sudah berlangsung, diantaranya memberikan pengamanan VVIP kepada Capres dan Cawapres yang berkampanye di Aceh. Pengangkatan dan penyimpanan logistik pemilu hingga pada hari pencoblosan nanti dengan pengamanan oleh personil di seluruh TPS yang ada. Jadi personil yang kita libatkan sekitar 4.000 ya. 4.000 dan seluruh jajaran sudah melaksana pengamanan. Sekarang kan tahapan kampanye. Kita melakukan pengamanan, kita turunkan tim untuk pengawalan VVIP khusus calon presiden dan wakil presiden. Dan juga jajaran sudah menggelar pengamanan juga manakala ada para calon legislatif atau calon baik DPRA maupun DPRK atau DPR Pusat ataupun DPD yang melaksanakan keamanan di wilayah kita, kita siap mengamankan. Meminimalisir gangguan keamanan pada saat pemilu nanti, polisi tidak melihat sebuah TPS rawan atau tidak. Namun pengamanan tetap akan ditingkatkan dan waspada terhadap bencana karena bisa menjadi salah satu faktor yang gangguan pada saat tahapan pemilu berlangsung.